Kamu gak kebetulan nonton video ini? Yuk, baca renungan ini bersamaku. Selamat datang kembali di IC Faith bersama saya, Immanuel Nugrahan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Matius Pasal yang ke-7, Perikopnya, Hal Menghakimi. Ketika menjadi seorang Kristen dan setiap hari kita semakin diperbaharui, kita berusaha serupa dengan Kristus, seringkali kita mulai peka dan mulai menyadari hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Yesus. Terlebih ketika hal itu datangnya dari orang lain, kita cenderung melakukan yang namanya menghakimi atau judging the others. Dalam Perikop ini, Yesus meningatkan kita untuk berhati-hati dalam hal menghakimi. Dan ia berkata demikian, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita ada rasa ingin untuk menghakimi mereka. Hati-hati, karena ketika kita menghakimi orang lain, ukuran yang sama untuk menghakimi mereka akan dibebankan kepada kita. Ingat bahwa kita sebelumnya juga berdosa. Ingat, kita sebelumnya dalam keadaan yang masih berdosa, kita diselamatkan. Dan Allah tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran manusia, tetapi menggunakan ukuran Allah untuk mengampuni dan mengasihi kita. Lalu, bolehkah kita membiarkan hal-hal buruk dilakukan oleh orang lain? Ingat, mengingatkan itu berbeda dengan menghakimi. Menegur itu berbeda dengan menghakimi. Pada akhirnya, sebagai seorang Kristen, sudah seharusnya kita menegur, kita mengingatkan, kita menyadarkan teman, keluarga, atau bahkan orang seiman lainnya ketika mereka berbuat dosa. Tetapi penghakiman bukanlah tugas kita. Oleh karena itu, di ayat yang kelima, Yesus berkata demikian, Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ketika kita mau mengingatkan kesalahan orang lain, jangan lupa bahwa kita punya kesalahan yang sama. Jadi, tugas kita sebelum akhirnya dapat mengingatkan atau menyadarkan teman atau saudara seiman kita, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengeluarkan balok dari mata kita. Atau dalam arti lain, mengakui dosa kita. Kita harus lebih dahulu mengaku dosa di hadapan Tuhan sebelum akhirnya dapat melihat dengan jelas dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara kita dan membantu mereka mengeluarkan selumbar itu. Atau dalam arti lain, membantu mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ingat, kepada akhirnya mengingatkan, menegur, itu perlu. Tetapi, kita harus lebih dahulu mengaku dosa untuk akhirnya dapat membantu saudara seiman kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan karena hanya dialah hakim yang andil. God bless you.